Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat sani tani dan petani jeruk dimanapun berada Puji syukur karena Tuhan Yang Maha Isha Kita masih diberi kesempatan ketemu di channel ini Untuk membagikan cara dan pengalaman kami Di dalam merawat tanaman jeruk yang ada di lahan kami ini Sahabat tani semuanya sebagai seorang petani Tentu kita mengharapkan harga yang tinggi Dari hasil panen pada tanaman kita Khususnya buah jeruk ini Namun untuk mendapatkan harga yang tinggi tersebut Tentunya kita harus meningkatkan kualitas Dari buah jeruk yang dihasilkan oleh tanaman kita ini Baik itu rasa, penampilan Dan juga ukuran buah Pada kesempatan kali ini Kami akan membagikan cara Bagaimana memperbesar ukuran buah Pada tanaman jeruk kita ini Pada tanaman yang dihasilkan oleh tanaman kita ini Sahabat tani semuanya Ada beberapa faktor yang mempengaruhi ukuran dari buah jeruk yang dihasilkan oleh tanaman kita Di antaranya faktor air Faktor pemupukan Kelebatan buah jeruk yang dihasilkan oleh tanaman kita Untuk yang pertama yaitu faktor air Yang mana kita ketahui bahwa Peran air sendiri sangat penting sekali Sahabat tani ya Di dalam proses pembesaran buah jeruk ini Kita ketahui bersama bahwa Sebagian besar kandungan dari buah jeruk itu sendiri Terdiri dari air Tentunya Di dalam proses pembesaran buah ini Tanaman harus cukup air Kemudian Bagaimana Apabila lahan Itu tidak tersedia air atau sumber air Atau Lahan Tadah hujan Itu kalau istilah jawanya ya Kebetulan lahan yang ada di tempat kami ini Lahan tadah hujan ya sahabat tani Jadi kami membuat Kolam-kolam penampungan Dengan tujuan Untuk menampung air hujan Dan nanti setelah Tanah yang ada di lahan ini kering Kami bisa menggunakan Untuk kocor Atau Membuat irigasi tetes Intinya Tanaman Tercukupi Airnya Selanjutnya Faktor Pemupukan Kita ketahui bersama Tujuan Dan manfaat Pupuk pada tanaman Yang merupakan Sumber Atau bahan baku Bagi tanaman Dalam proses Fotosintesis Di saat Pembesaran buah seperti ini Pupuk Yang kita berikan Atau yang Banyak kita berikan Yaitu Pupuk yang mengandung Unsur N K Dan juga Magnesium Untuk jenis pupuknya Sahabat tani Terserah Bisa kita Menggunakan KNO Atau kita Menggunakan pupuk Tunggal Baik itu ZA Sebagai sumber N Kemudian ZK Sebagai Sumber K Dan juga Kita bisa Menambahkan Pupuk Magnesium Yang Sudah banyak Beredar di Tuku-tuku pertanian Ya sahabat tani Untuk selanjutnya Yaitu Faktor Kelebatan Buah Atau Banyaknya buah Yang dihasilkan Taneman Pada saat itu Di saat Taneman Menghasilkan Buah yang Terlalu banyak Tentunya Sulit Bagi buah-buah Tersebut Untuk menjadi Besar Karena Kita ketahui Bersama Bahwa Hasil Dari Fotosintesis Taneman Digunakan Untuk tumbuh Dan berkembang Taneman itu sendiri Dan juga Untuk Mendukung Buah Apabila Buah yang Dihasilkan Terlalu banyak Tentunya Energi Atau Tenaga Yang disalurkan Taneman Untuk mendukung Buah tersebut Akan Berkurang Seperti itu Dan Pada akhirnya Ukuran Buah Akan Sulit Untuk menjadi Besar Kemudian Bagaimana Supaya Buah tersebut Tetap Bisa Menjadi Besar Ada Dua Cara Yang Kami Lakukan Untuk Yang Pertama Kita Bisa Mengurangi Jumlah Buah Tersebut Dengan Melakukan Penjarangan Atau Kita Petik Buah-buah Seperti ini Kita Pilih Yang Kualitasnya Kurang Bagus Seperti ini Nah Ini kan Terlalu Banyak Ya Kita Kurangi Seperti ini Nah Tadinya Tiga Kita Sisakan Menjadi Dua Seperti ini Dan Selanjutnya Kita Juga Bisa Melakukan Penghiliran Pembuahan Pada Taneman Atau Kita Buat Supaya Taneman Tidak Berbuah Serempak Atau Dalam Satu Periode Kita Lakukan Pembuahan Yang Berjenjang Kita Atur Pembuahnya Supaya Buah itu Selalu Ada Tetapi Jumlahnya Tidak Terlalu Banyak Sehingga Buah yang Dihasilkan Akan Menjadi Lebih Besar Faktor Selanjutnya Untuk Menjadikan Buah Besar Yaitu Faktor Ketinggian Dataran Yang Ada Di Lahan Kita Ada Perbedaan Suhu Udara Antara Dataran Yang Rendah Dan Juga Dataran Yang Tinggi Pada Dataran Yang Rendah Suhu Udara Cenderung Lebih Panas Sehingga Fotosintesis Taneman Lebih Maksimal Dan Tentunya Energi Atau Tenaga Yang Dihasilkan Taneman Juga Akan Lebih Maksimal Dan Sebaliknya Pada Dataran Yang Tinggi Maka Suhu Udara Akan Lebih Rendah Dan Berpengaruh Pada Fotosintesis Taneman Sehingga Taneman Akan Sedikit Kurang Maksimal Dalam Proses Fotosintesis Yang Pada Akhirnya Menghasilkan Tenaga Yang Kurang Maksimal Pula Dan Biasanya Ukuran Buah Yang Dihasilkan Pada Dataran Tinggi Lebih Kecil Dibanding Buah Yang Dihasilkan Taneman Yang Kita Tanam Pada Dataran Rendah Nah Sahabat Tani Semuanya Dari Beberapa Hal Yang Sudah Kami Sampaikan Di Depan Tadi Kami Akan Coba Meringkasnya Di Dalam Kita Mengupayakan Supaya Buah Menjadi Besar Untuk Yang Pertama Pastikan Taneman Tercukupi Air Di Saat Berbuah Untuk Yang Kedua Lakukan Pemupukan Yang Tepat Dalam Hal Ini Tepat Pada Waktu Pemupukannya Dan Tepat Jenis Pupuk Yang Kita Berikan Pada Taneman Waktu Yang Tepat Pemupukan Pada Taneman Kita Untuk Membesarkan Buah Yaitu Di Saat Taneman Dalam Proses Pembesaran Buah Cepat Pada Saat Tiga Atau Empat Bulan Terhitung Dari Bunga Mekar Kemudian Berikan Pupuk Yaitu Nitrogen Kalium Dan Juga Magnesium Kemudian Yang Ketiga Lakukan Penjarangan Buah Atau Pengurangan Buah Pada Taneman Apabila Kita Rasa Taneman Itu Terlalu Banyak Atau Terlalu Lebat Di Dalam Membak Buah Atau Lakukan Penggiliran Taneman Supaya Taneman Tidak Berbuah Sekaligus Sehingga Nutrisi Untuk Mendukung Pembasaran Buah Tersebut Bisa Tercukupi Kemudian Yang Keempat Yaitu Faktor Suhu Udara Atau Dataran Kami Pernah Menyampaikan Pada Video Yang Sebelumnya Tentang Penanaman Jeruk Perlunya Kita Memahami Karakter Lahan Kita Baik Itu Ketinggian Dataran Suhu Dan Yang Lain Untuk Itu Pilihlah Bibit Yang Sesuai Pada Suhu Udara Dan Ketinggian Pada Lahan Kita Sehingga Bertumban Dan Buah Yang Dihasilkan Akan Menjadi Optimal Nah Sahabat Tani Semuanya Mungkin Itu Yang Bisa Kami Sampaikan Semoga Apa Yang Sudah Kami Lakukan Ini Bisa Bermanfaat Untuk Kita Semua Dan Tidak Lupa Kami Selalu Mengingatkan Bagi Yang Baru Menemukan Channel Ini Untuk Mendukung Supaya Channel Ditambah Maju Dengan Cara Menekan Tombol Subscribe Like Dan Mengaktifkan Lonceng Supaya Sahabat Sahabat Semua Mendapatkan Notifikasi Apabila Ada Video Yang Terbaru Dari Kami Dan Tentunya Kami Selalu Mengajak Untuk Terus Semangat Dalam Bertani Mari Mari Kita Optimalkan Waktu Dan Kesempatan Kita Supaya Lebih Produktif Lagi Karena Keberhasilan Yang Datang Tergantung Bagaimana Kita Memaksimalkan Waktu Dan Kesempatan Mulai Saat Ini Terima Kasih Semoga Tuhan Yang Maha Esa Selalu Melimpahkan Rezekinya Untuk Kita Semua Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Sanitani Savi Abone Sampai Half